Halo Youtube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau review lagi tas kamera yang kali ini dari merek KNF. Mungkin sebagian dari teman-teman udah cukup familiar ya dengan merek KNF konsep ini. Karena selain tas, KNF juga memproduksi banyak aksesoris kamera lainnya, seperti misalnya filter. Untuk tas kamera ini punya volume kurang lebih 25 liter ya, dengan desain ini menurut gue eksklusif banget dan masuk ke kelas middle ya. Jadi menengah, karena harganya juga ada di atas 1 juta tapi masih di bawah 2 juta. Ini begitu gue liat modelnya dan pegang bahannya, ini bener-bener memang termasuk bahan-bahan premium ya yang digunakan untuk bikin tas ini. Ini keliatan banget dari look and feel-nya, ini tas mahal. Dan ini tas itu seperti ada kayak cangkangnya gitu ya, jadi ada framenya ini yang kuat banget untuk melindungi isi di dalam tasnya. Ini kita bakal langsung aja liat kompartemen kameranya, ini kompartemen utamanya yang di tengah. Ini untuk zippernya juga udah ada bahan kayak karet gitu, jadi mencegah air untuk masuk. Di dalamnya ada tips card ini. Kemudian ini ada raincoat atau jas hujan untuk tasnya. Nah untuk bagian dalam itu, divider atau separatornya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Dan waktu beli, ini di dalamnya udah ada kepasang 3 divider-nya. Ini bisa kita ubah karena sistemnya pakai velcro gitu. Nah ini gue bakal coba copotin satu, dan kita mau liat ini bentuk partisi atau divider-nya itu kayak gimana. Nah untuk partisinya, ini bagian luarnya itu dilapisi bahan yang lembut, tapi di dalamnya itu ada seperti. Mungkin bahan kayak karton gitu ya, jadi memang agak kaku, tapi ini kuat untuk menyangga barang yang ada di dalamnya. Nah ini untuk dimensi tasnya, punya panjang 29 cm, lebar 24 cm, dan tingginya 4 cm. Nah ini untuk bagian penutupnya juga, ini bahannya halus ya, jadi aman untuk kamera dan lensa kita. Nah ini kita ke bagian atas, ini ada logo KNF, dan bagian atas juga ini cukup membentuk ya, jadi bukan yang tipe yang lemes gitu ya. Jadi ada, memang ada bahannya cukup tebal. Dan ini ada zipper lagi. Di bagian atas ini ada beberapa kantung-kantung kecil yang bisa kita taruh barang juga. Ini di bagian atas juga bahkan ada zipper-nya dan kantong jaring gitu. Kalau yang ini cuma kantong jaring terbuka, dan ini ada divider juga yang bisa kita expand juga ruangan kompartemen utama ini ke atas. Nanti gue bakal tunjukin. Nah ini untuk kompartemen yang atas ini, ini kita juga bisa bikin lebih lebar lagi, karena zipper-nya ini ada dua rangkap ya. Kalau misalnya kita tutup pakai zipper yang di dalam ini, maka kita dapat ruang lebih. Dan zipper yang luar itu memang jadi nggak bisa ditutup ya. Jadi kita pakai zipper-nya yang tengahnya. Nah ini kita dapat ruang lebih, tasnya jadi lebih tinggi sedikit. Jadi cukup fungsional kalau misalnya teman-teman mau taruh barang lebih banyak di atas, seperti untuk baju, dan barang-barang pribadi lainnya, ini kalau kekurangan space masih bisa di-expand ke atas. Beralih ke bagian tas sebelah kanan, ini ada tempat untuk kita taruh botol, atau mungkin kita taruh tripod juga bisa. Nah kurang lebih seperti ini ya. Dan ini di bagian samping juga ini ada handle ya, jadi kita bisa angkat tas dengan cara seperti ini juga. Dan bagian belakangnya juga bisa diselipin ke koper kayak gitu ya. Pindah ke bagian kanan, ini punya tempat penyimpanan terbuka juga, sama sepertinya yang di sebelah kiri tadi. Ini bisa untuk tripod. Kalau misalnya tripod-nya panjang, ini masih bisa diikat pakai pengikat yang ada di atas itu ya. Kita bisa atur juga, itu adjustable. Nah yang gue suka dari tas ini, dia punya akses di samping, ini baik dari kiri maupun dari kanan, ini bisa dibuka. Jadi untuk ganti lensa, atau kita mau ngambil kamera itu, nggak harus turunin tasnya dari punggung. Selain itu, di baliknya, ini kita juga bisa taruh beberapa aksesoris kamera ya, seperti filter, atau mungkin harddisk eksternal, card reader, bisa masuk ke situ juga. Nah jadi ini baik di kanan maupun di kiri, ini ada tempat untuk kita taruh aksesoris. Nah dengan bisa dibuka dari samping, ini akses untuk kita gontar-ganti lensa, atau ngambil bodi kamera ini lebih gampang. Nah ini kita coba buka bagian samping yang satunya lagi, ini ada tempat aksesoris, tapi agak berbeda dengan yang tadi, ini ada kantong-kantong kecil yang kita bisa taruh seperti baterai, atau mungkin memory card. Itu bisa masuk ke situ ya, jadi ini untuk penyimpanan ini lebih rapih, jadi nggak berantakan gitu di dalam, ini udah ada kantongnya masing-masing. Kita lanjut ke bagian belakang tas, ini di bagian belakang ada padding, tapi ini tuh bisa ada airflow, jadi nggak bikin punggung itu gampang keringetan gitu waktu dipakai. Nah ini untuk strap tasnya, atau tali pundaknya, ini juga bahannya tebal, tapi tetap empuk dan nyaman untuk dipakai. Di bagian tengah ini ada logo dan ada tulisan KNF Concept. Nah ini di bagian tagnya, teman-teman bisa lihat untuk spesifikasi produk dan juga keterangan-keterangan tentang cara perawatan tasnya. Nah ini seperti yang gue sempat singgung di awal tadi, untuk bagian kompartemen tengah dan kompartemen atas, ini dipisahkan oleh partisi yang di tengah itu. Nah itu masih bisa kita ubah-ubah posisinya, jadi untuk expand dari storage yang tengah ke atas juga bisa ya. Nah ini seperti yang gue tunjukin, ini bisa untuk kalau misalnya teman-teman bawa lensa tele, ini masih bisa muat karena bisa didorong ke atas gitu, cuman memang jadinya kompartemen atasnya jadi lebih sempit gitu. Nah ini ya. Nah dengan adanya fitur ini, bikin tas ini jadi lebih fleksibel lagi, sesuai dengan gear yang teman-teman bawa saat itu. Kalau misalnya lagi bawa lensa tele tinggal, partisinya didorong ke atas aja, jadi punya ruang lebih. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi bawa lensanya yang pendek, partisinya bisa dikembalikan ke seperti semula ya. Nah ini kita dapet ruang lebih di bagian sebelah sini, jadi bisa muat panjang nih bodi sama lensa ketempel juga masih bisa. Nah untuk selanjutnya gue bakal coba isi tas ini dengan kamera yang biasa gue bawa ya. Nah yang terakhir untuk bagian belakang, ini ada tempat untuk kita taruh laptop dan tablet. Ini juga cukup besar, ruangnya muat sampai ke laptop 15,6 inci. Nah ini bisa dibuka 180 derajat, jadi kita bisa masukin barang itu lebih lalu wasa ya. Baik itu laptop maupun peralatan-peralatan seperti charger dan juga mouse, ini kita bisa masukin. Dan untuk bagian dalam sleeve untuk laptopnya juga ini bener-bener lembut ya. Jadi gak bikin bodi laptop itu jadi kegores, ini bener-bener lembut. Oke mungkin sampai sini dulu aja informasi tentang tas KNF Backpack ini. Untuk teman-teman yang mau beli, teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Akan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax